Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Menikah adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan Yang dipersatukan oleh ikatan lahir batin Dengan tujuan hidup bersama Dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum syariat Islam Setiap individu tentunya menginginkan Pernikahan yang membawa kedamaian Dan kebahagiaan dalam kehidupannya Yang dikenal sebagai pernikahan Yang sakinah, mawadah, dan warahmah Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Seorang perempuan dinikahi karena empat hal Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya Keislamannya Niscaya kamu akan beruntung Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Di dalam kitab Ihya Ulumad Din Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Menyebutkan bahwa ada enam sifat wanita muslimah Yang harus dijauhi Yaitu dalam keterangannya sebagai berikut Sebagian orang Arab berkata Janganlah menikahi enam wanita Al-Ananah, Al-Mananah, Al-Hananah, Al-Haddaqah, Al-Barroqah, dan Al-Shaddaqah Di antaranya adalah Al-Ananah Yaitu wanita dengan sifat sering mengeluh dan mengadu Menikahi wanita seperti ini Dapat menghambat tercapainya kedamaian dalam keluarga Mengeluh hanya akan memunculkan masalah Tanpa memberikan solusi Bahkan dapat menguras emosi suami Sementara itu Mengadu seringkali merusak hubungan baik dengan orang lain Termasuk kerabat dan sahabat Hal ini menjadi lebih kompleks Jika istri sering mengadu terhadap orang tua suami Yang kedua Al-Mananah Yaitu wanita dengan sifat ini Cenderung selalu mengingatkan kebaikan dan jasa yang pernah diberikannya Dia akan berkata Aku telah melakukan ini dan itu karena kamu Menikahi wanita seperti ini Dapat menghambat peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga Jika suami memiliki pendapat yang berbeda dengan istrinya Sang istri akan selalu mengingatkan kebaikan dan jasanya Hal ini dapat semakin rumit Jika secara ekonomi suami lebih rendah dari istrinya Yang ketiga Al-Hannanah Yaitu wanita dengan sifat ini cenderung suka menceritakan dan membanggakan orang-orang dari masa lalu Jika dia janda Dia akan membanggakan mantan suaminya Jika dia belum menikah sebelumnya Dia mungkin membanggakan ayahnya Dan membandingkannya dengan suaminya Bahkan Dia bisa membanggakan saudaranya Atau temannya di depan suami Lebih buruk lagi Jika dia pernah pacaran sebelum menikah Dia bahkan bisa membanggakan mantan pacarnya di depan suami Semoga Allah memberi hidayah Yang keempat Al-Haddaqah Yaitu wanita dengan sifat ini memiliki keinginan belanja yang besar Mudah tertarik pada barang dan produk tertentu Dan sering meminta suami membelikannya Dia cenderung boros dan konsumtif Meskipun suami adalah orang kaya Perilaku boros tetap tidak baik dan tidak disukai oleh agama Apalagi jika suami memiliki keterbatasan ekonomi Banyak suami yang terjerumus ke jalan yang haram Karena permintaan istri yang berlebihan Yang kelima Al-Barokoh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna dari Al-Barokoh Yang pertama Wanita dengan sifat ini suka berhias sepanjang hari Meskipun ini dilakukan untuk tampil menawan di hadapan suami Berlebihan dalam berhias sepanjang hari Termasuk perilaku yang berlebihan Sifat yang terakhir adalah Ash-Shadaqoh Yaitu secara bahasa Ash-Shadaqoh mengacu pada kelebaran sudut mulut Namun dalam konteks ini menggambarkan wanita yang nyinyir dan banyak bicara Dalam hadis disebutkan Wanita dengan sifat ini cenderung memberikan komentar yang kurang bermanfaat dalam hampir setiap hal Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah enam sifat nasihat dari Imam Al-Ghazali Terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan Semoga kita semua dapat membangun pernikahan yang harmonis Dan diridui oleh Allah SWT Amin Amin